Intro Intro Salam jumpa pemirsa, salah satu hal yang diancurkan oleh setiap agama adalah berbuat kebajikan dimulai dari hal-hal yang kecil sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pemirsa pada episode kali ini kita akan mengikuti salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh DamaTV yaitu berupa pembagian sembako di beberapa pihara. Kegiatan ini juga serangkaian dengan memperingati hari Katina yaitu hari persembahan jubah. Nah, seperti apa dan bagaimana kegiatan tersebut? Mari kita ikuti bersama. Salah satu hal yang diancurkan oleh semua agama adalah berbuat kebajikan dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pemirsa pada episode kali ini kita akan melihat sebuah kegiatan sosial yang diadakan serangkaian dengan peringatan hari Katina yang dilaksanakan di beberapa pihara yaitu di Gedangan, pihara Buddha Jawa, serta pihara Buddha Bumika di Dusun Barakan Desa Pait. Kegiatan kali ini dipimpin oleh Yang Mulia Bante Mirya Darutera bersama dengan para donatur serta perwakilan dari DamaTV. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ngar PS Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada saat ini kami berada di desa Bumi Rejo Ya disinilah salah satu yang masih bertahan Umar Buddha tahun 70-an Nah inilah salah satu tokoh yang berada di Sukorami atau Bumi Rejo Yang saat ini bersama Banti Pradharo Nah tentunya pada saat ini kami bersama dengan keluarga besar Dama TV disamping mengadakan perayaan Kartina Yang baru saja dilakukan ya Nah kemudian Pak Sukir juga ini lokasinya bentuknya wihara yang berada di Kedamatan Ndampit Nah tentunya disamping itu kami disamping melakukan yaitu perayaan Kartina Tahun ini di tempat ini juga ada hal-hal yang lain yaitu berdana sembako Kepada umat Buddha Sukorami wihara budara kita Nah inilah bentuk-bentuknya Walaupun sedemikian rupa kamu tetap antusias karena dengan perjuangannya Juga begitu saya menghimbau kepada seluruh umat Buddha yang mampu Tidak menutup kemungkinan untuk berbuat baik Karena perbuatan baik ini merupakan anjuran sang Buddha Dimanapun umat Buddha berada melatih perbuatan baik Karena perbuatan baik itulah sesungguhnya yang paling unggul segala bentuk perbuatan Kenapa hal ini selalu diunggulkan Karena sesungguhnya perbuatan baik itulah sesungguhnya nantinya akan menjadikan suatu pelindung Menjadi suatu pengaman Dimanapun tinggal Kebaikan selalu digemari oleh banyak orang Sebelum dilakukan kegiatan bakti sosial Dilakukan beberapa prosesi serangkaian dengan memperingati hari Katina Puja bakti, meditasi, serta mendengarkan dhamma desana Sangat terlihat bahwa masyarakat mengikuti dengan penuh khidmat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di hari kedua kegiatan bakti sosial diadakan di Vihara Buddha Jawa Seperti halnya di Gedangan, di Vihara Buddha Jawa pun Masyarakat mengikuti dengan antusias kegiatan bakti sosial Serangkaian dengan peringatan hari Katina Sebanyak 45 paket sembako pun dibagikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Semoga Memberi penghormatan yang lebih baik dan sederhana Saya sebagai pewakilan ibu-ibu disini Saya sangat berterima kasih sekali Atas kedatangan mas-mas dari Dama TV Dan saya berterima kasih atas pemberiannya sembako Sama TV Dan ibu-ibu disini Sangat senang sekali dan sangat bergembira sekali Untuk sembakunya kan Bante selalu setiap kali kesini selalu membawa sembako ya Jadi untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak ya Jadi ya terima kasih untuk semuanya Karena kedatangan bante kami pengalaman pun juga bertambah Jadi seperti itu Perasaan saya sangat senang sekali Karena disini banyak sekali hal-hal yang penting Karena disini kan kita memperingati semua ini Untuk suatu hal Dan itu adalah hal yang penting kalau menurut saya Para pemirsa Ubat Buddha dimanapun berada Pada saat ini kami berada di Kabupaten Malang Khususnya di Malang Selatan di Gedangan Disini berdirilah satu wihara Yang notabene tahun berapa Pak? Tahun 94 Nah tahun 1904 Nah tentunya Dengan hal seperti ini Sudah ganti pengurus berapa kali Pak? Dua kali Dua kali Sekarang Pak? Pak Sukirman Nah tentunya di daeretan sebelah kiri Ini adalah umat yang dibimbing Yang diemong Diemban Nah semoga tetap eksis Dalam perjuangan Untuk Meyakini Ajaran Buddha Dengan sepenuh hati Dan sepenuh kasih sayang Nah tentunya Inilah Para pemirsa Serta umat Buddha Dimanapun berada Ternyata Di Malang Selatan ini Sudah ada Manusia-manusia yang beragama Buddha Dimulai 1904 Wah ini sangat panjang sekali Sampai bisa bertahan saat ini Tentunya pada saat ini Juga saya menemui Umat Buddha yang berada di Gedangan Di Malang Selatan ini Juga belum lama Karena saya juga tidak tahu Kalau disini juga Banyak yang beragama Buddha Nah tentunya dengan Ketemunya ini Akhirnya saya setiap waktu Selalu meluangkan waktu Untuk bertemu Untuk membimbing Dan Beginilah Keberadaannya Juga bentuk wiharanya cukup indah Dan kondisinya Tidak terlalu panas Nah semoga Tetap menjadikan Kami di hati Untuk mengabdi dhamma Yang lebih baik Kegiatan bakti sosial Merupakan salah satu cara Untuk membantu Sesama kita Yang membutuhkan Tidak hanya Barukah sembako Namun dapat dilakukan Dalam bentuk yang lain Sesuai dengan Kemampuan kita Masing-masing Dan pada Kegiatan bakti sosial ini Dapat terselenggara Berkat bantuan Dari para donatur Serta pemirsa Yang telah Menyumbangkan dananya Melalui Drama TV Yang buca setopariwan Ayi sucing Sama dimana Tarikannya mahu Sama di Di hari ketiga Rangkaian bakti sosial Berkunjung ke desa Barakan Masyarakat dosun Barakan Merupakan masyarakat Yang pekerja keras Setiap harinya Pekerjaan mereka adalah Beternak Maupun sebagai petani Namun tidak semua warga Memiliki ternak Atau lahan perkanian sendiri Mereka masih menyewa Atau sebagai pekerjanya saja Sehingga Untuk memenuhi Kebutuhan hidup Sehari-hari Terkadang Masih kesulitan Dari sinilah Maka tim Bodhichita Tergerak untuk Mengunjungi dosun Barakan Desa Pait Khususnya Umat Bihara Buddha Bumika Sebelum kegiatan bakti sosial ini dimulai Dilakukan acara Puja Bakti Dalam rangka memperingati hari Katina Seperti yang kita saksikan Umat Bihara Buddha Bumika Mengikuti Puja Bakti Dengan antusias Mulai dari anak-anak Sampai orang-orang tua Disinilah juga terlihat Kebersamaan yang ada Di dosun Barakan Desa Pait Khususnya Umat Bihara Buddha Bumika Pembagian sembako pun dilakukan Satu persatu warga yang sudah terdaftar namanya dipanggil Untuk menerima paket sembako yang merupakan sumbangan dari para donatur Dan juga pemirsa Dama TV Sebanyak 125 paket sembako yang sudah terkumpul mulai dibagikan Kayang kiragang amatang panitang Ya da jaga sakya muni sama hitam Nah tena jamena sama dikinci Hitam-hidam merah talang panitang Etena sa jena sa dihatu Yang buda seta pariwan hayi sucing Untuk paketan sembako Pada saat ini Ya kalau tidak hanya saat ini ya Dua kali dari Dama TV Saya selaku paket dari Umat Bihara Mengucapkan banyak terima kasih dan anumudananya Atas bantuan sembako dari Dama TV Maupun denatur yang memberikan sumbangan kepada kami Dan mudah-mudah bagi para denatur yang menyumbang dana ini Bisa mendapatkan kejayaan, murur panjang, kesuksesan Dan sesuai dengan apa yang dijadikan Dan bagi kami yang menerima Mudah-mudahan bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya Jumateng poro pembiyarso Kamu ulo nambike mawon Mengawatanakena acara Ingkang kaksebat ingin meniko perayaan Katina Ingkang kalehewu Gang salatus Seketigo Tahun Rongewu Katina Ingkang kaksebat Meniko Wonten Daerah Malang Nah itu masih kelihatan Meniko Saket Katingal Poro umat Nempi Ngawantenaken Pakarian Kelowau Katina Wonten Padesan Pait Wihara Buddha Bumika Meniko Kaselaksana Kaset Sae Setoyo Antusias Samisuko Gembiro Wonten Pelaksanaan Katina Meniko Mugi-mugi Kanti pelaksanaan Katina Kalo wau Mbetuk kekiatan Nengkang Gangkini Umat Buddha Bumika Pahit Nambike mawon ugi Wawantara kalian Pengurus Bihara Tentu Meniko Saket Ngelengkapi Menopo Tujuan Katina Kolowau Wonten Daerah Pait Buddha Mat Buddha Atau Kutawiki Wihara Buddha Bumika Mugi-mugi Sudah Muda Kekiatan Setelah Setelah Pembagian Pembagian Sembaku Selesai Rombongan Dari Vihara Padma Graha Batu Dan Nama TV Yang dipimpin Oleh Bantie Vier Yadaru Tera Bersiap-siap Meninggalkan Lokasi Kediatan Bakti Sosial Semacam Ini Diadakan Setiap Bulan Dengan Lokasi Yang Berbeda Nantinya Dengan Peran Serta Dari Anda Yang Ikut Mendukung Program-program kami Pemirsa Marilah Kita Bersama-sama Menyisakan Sedikit Apa Yang Kita Punya Apa Yang Kita Miliki Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing-masing Untuk Saudara-saudara Kita Yang Masih Belum Mampu Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Sehari-hari Demikian Demikian Pemirsa Bodi Cita Kali ini Semoga Dengan Tayangan Tadi Kita Dapat Lebih Tergerak Untuk Bersama-sama Melakukan Hal Yang Sama Di Tempat-tempat Maupun Kepada Orang-orang Yang Memang Benar-benar Membutuhkan Uluran Tangan Kita Dan Bagi Anda Yang Menyalurkan Bantuan Dapat Dikirimkan Melalui Alamat Yang Tertera Di Bawah Ini Terima Kasih Untuk Kebersamaannya Dan Sampai Jumpa ya Terima... Terima Terima TERstroke Terima kasih Terima kasih